Thank you. One step closer to a green card. Chef Chino. Thank you so much. Oh, wow, okay. Is it a 20-year visa? Something better. A beautiful apron. Lagi aku bikin miso marinade-nya, tiba-tiba Chef Renata datang dengan Mr. Ambassador Kim. Waduh, tangan aku basah langsung. Gio. Hello, hello Chef. Hello, Mr. Kim. Hello. What are you planning on doing? I'm making a miso black coat with a celery puree. Nice. And also a panseared scallop. And the panseared scallop on the butter, I also add a little bit of miso. Sounds good, huh? Wah, Mr. Ambassador Kim bilang sounds good. Pokoknya semoga aku bisa eksekusi dengan baik dan Mr. Ambassador Kim bisa suka. So it's gonna be a miso glazed? It's a miso glazed black coat. How are you gonna cook it? You grill it? I'm going to... I'm going to marinate it first and for probably the last 15 minutes then I panseared it. So I'm gonna let the miso flavor soak into the black coat first. Alright. What do you think? Sounds good? It sounds good. You like miso? Love it. Hopefully you will like the dish. Wah, nggak salah nih aku memilih menu ini. Aduh, bener-bener makin deg-degan. Pokoknya aku bisa eksekusi ini dengan baik dan semoga aku bisa menang di challenge ini. Okay. It's good Alaska seafood. You have to take great care of it. I will take care of it very well. Great. Good luck. Thank you. Karena ini ikan yang spesial banget, Mr. Ambassador Kim bilang aku hati-hati dalam mengolahnya. Didatengi saya perenata aja udah drogingnya setengah mati. Ini didatengi lagi nih sama Ambassador Kim. Ami. Ya, Chef. So, what are you plan on making? Nanti aku mau bikin black coat-nya tuh di pouch gitu. Pouch. Ya, di pouch. Alright. Terus pake hollandese. Tapi hollandese itu butter-nya saya infuse pake crab. Tapi nanti... How are you gonna infuse crab into the body? Butter-nya nanti saya melt-nya tuh saya masak pake kulit crab-nya. Okay. Terus sama, biar aromatik tambahin serai lagi. Be careful when you pouch it, ya. Oh, ya. It needs to be nice and delicate. Not over. Thank you, we banget nih masukannya. Dan aku bakal hati-hati banget pas nge-pouch ikannya. Dan aku usahain ikannya gak sampe overcooked. Ikan udah aku eksekusi. Saatnya aku eksekusi ke piting, ya nantinya aku pengen bikin crab salad. Sebenernya berasa keren banget sih pake shape jacket. Tapi sayangnya takut kotor. Hehehehe. Sayang banget, karena kan kita gak pake apron lagi disini. Hehehehe. 60 menit part plate, menurut aku sih semoga cukup ya. Hehehehe. Karena gak cuman part plate, tapi harus nyidangin juga yang terbaik. Karena kan harus dipikirin juga nih, konsepnya harus bagus, manteng. Dan gak boleh main-main juga kali ini. Ini part yang aku paling deg-degan. Karena ikannya besar dan juga I worry if the knives aren't too sharp. Aku langsung potong aja dari bagian punggungnya. Dan ternyata filetnya ya oke lah, it's not bad. Aku udah siapin air rebusan untuk bikin seleriak root. Dan aku ambil seleriak pas aku potong. Ternyata itu bukan seleriak. Bentuknya tuh mirip. Pokoknya langsung aku lari balik ke pantry untuk cari. Tapi ternyata gak ada bahan. Ini seleriak bukan ya chef? Bukan. Oh bukan. Ini apa? Tidak. 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 Aku ambil satu lagi yang bentukannya mirip. Tapi pas aku tanya chef Arnold, ternyata bukan juga. Akhirnya lari lagi balik ke pantry. Topor, waktu yang tinggal 30 menit. Bikin 4 porsi ini sama aja ya. Kayak bikin satu porsi seperti biasa. Cuma ditambahin aja komposisinya. Ambasador Kim kayaknya di tempatku ini mau. Aku harus siapin jawaban-jawabannya. Halo, Chef. Hei. Daryl gimana? Ginginkan, Chef. Oke. Pakai apa aja? Ini pake... Pakai... 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 Blackout sama scallop. Scallop. Kamu suka Alaskan seafood? Enak. Alaskan seafood. Suka banget. Suka banget. Oke. Jadi harus dipikirin ya. Presentasi, flavor, quality. Ya, Chef. Seputnya yang dari Alaska ini yang bener-bener ditonjol. Jangan dihancurin. Ya, Chef. Looks good? Ya, Chef. Smell good. Terima kasih. Next. Pasti nih, aku masak untuk ambasador Kim. Ikut dengan masakan Nusantara dan flacingan modern. Sambil tunggu parsley puree-nya jadi, karena ikanku udah aku potong jadi 4 pieces, aku langsung nge-pansi ikannya. Karena disini aku butuh tekstur, selanjutnya aku langsung bikin scallion crumbs. Aku tambahin flat leaf parsley juga disitu biar warnanya makin vibrant, makin hijau, makin seger lagi. Setelah crumbs-nya aku blender, aku langsung pindahin ke panci dan aku toast sampe warnanya brown dan garing. Ikan black coat nih tak seasoning, lalu tak pancer dengan panci dingin, terus tak tambahin rempah Indonesia, tak balik, tak tutup, abis itu tak buka, sudah matang. Karena ini adalah krab setengah matang, dan aku harus matangnya sedikit lagi, yaudah deh daripada aku rebus, yaudah mending aku siram-siram pakai air panas lagi, biar dia gak rusak tekstur. Terima kasih telah menonton! 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 15 menit. Ya, Chef. Ya, Chef. Ini waktu diputernya cepet banget ya? Kok tiba-tiba udah 15 menit aja? Apa, Ami yang kalah mana? Waktu tinggal 15 menit lagi, sekali lebih, tak seasoning, terus seapain sir. 15 menit terakhir, aku tumis jamurnya sampai mateng, dan juga aku panasin sedikit puré-nya karena ternyata terlalu cair. Kali ini, Ambassador Kim dateng sama Chef Juna. Wah, ini Chef Juna pasti nanya-nanya, lebih dalam lagi nih. Makanan aku bakal kayak gimana? Jadi? Jadi, pen-roasted cod, black cod, parsnip, and mushroom puree, and meunier sauce, and tomato glazed balsamic. Balsamic glazed tomato. So what other seafood are you using? Um, the scallop emulsion. Oh, the scallop emulsion. Perfectly, yeah. Sounds very familiar. Scallop. Yeah. I just cooked that for the... But I heard you got something balsamic, right? Yes. Okay, that's important because the black cod, it's gonna like have that buttery taste. Yeah. So it's all fat, fat, fat. Yeah. You need something acidic. Yeah. Right? So the acidity will come from the meunier sauce, and the balsamic reduction. I hope it's gonna be good. Yeah. Because the last time black cod is one of my favorite fish. See. Aku bakal ngasilin yang terbaik untuk Ambassador Kim, dan juga para juri. Hopefully, with this dish, I can impress you all. Ini waktu udah mepet banget. Mau gak mau, aku nge-post ikannya. Langsung deh barengin sama sayuran, ada carrot, sama itu kacak apa ya? Lupa namanya. Cherry teman harusnya, aku torch sedikit untuk memberikan rasa torch yang lumayan menonjol. Biar gak flathead aja, gak kayak tomat dipotong, terus dimasukin di plate. Waktu tinggal 10 menit lagi, kari ini gak bumbuin, tapi tak saling dulu, terus tak reduce. Sudah ngerecus, tak matiin baru tak seasoning. Bikin secukupnya aja ya? Iya. Tapi jangan ngabisin waktu masak untuk 20 orang, kalau dimintanya cuma buat tempat ya. Yang tak khawatirin, nanti lidahku sama lidah Ambassador Kim, itu gak cocok. Semoga aja cocok. Karena waktunya udah mepet, selanjutnya aku langsung siar ikannya, dan ternyata black coat ini masaknya cepet banget. Masak black coat ini satu sisi, itu cuma butuh sekitar 1 menit. Dan ternyata itu udah mateng dengan sempurna. Banget banget loh. Ini karena waktunya udah mepet banget, aku harus sancet-sancet juga nih, multi-tasking juga ya terutama. Di kiri aku pensir scallop, dan di kanan aku langsung bikin holiday sauce-nya. Sudah bener sih, the power of the pepet. Ternyata 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 Ternyata